lagi beraktivitas Oke PRT sedang beraktivitas menggali lubang untuk yang rambu penyangga pager tanah nanti ya Nah ini teman-teman menurut informasi ini petnya sangat berbakat sekali di dalam bidang apapun pertukangan bisa menyanyi bisa terus apalagi peti sambutan pastinya ya Insya Allah bisa kalau untuk acara itu Pak pernikahan Insya Allah bisa pokoknya Insya Allah bisa serba bisa kata-kata peteh berduk uppe rambutan ya pilih 139 ya cintaku bukan cinta bahkan baikkan hukum oleh kasih tanya Oke sun halo guys selamat pagi pada hari ini Trisno Tresnovalek mau buat kandang baru penasaran Oke langsung saja kita kesini ya Nah sekarang ini disini ada PRT ya dan bantu-bantu pembuatan kandang baru Tresnovalek ini sedang ngapain ini perkiraan jadi sehari-hari sudah jadi kalau kandang-kandang burung kelihatan deh ini 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 teman-teman biasanya itu suka nyanyi temannya rumah irama ini temannya Oke nanti next lagi videonya untuk perkembangan pembuatan kadang ini sampai selesai ikuti terus ya jangan sampai kelewatan Oke nah ini dia teman-teman kandang ukuran 4 meter persegi ya ini ini sudah tertanam ini tiangnya tiangnya berban bambu ya ini masuk di dalam paving kayak gini sudah beberapa yang sudah tertanam semua nanti ini sebagai penguat pager ya karena untuk sekelilingnya nanti akan ditutup dengan pager ini ini ukurannya 2 meter 2 meter persegi nanti kita disambungkan jadi 4 meter ya panjangnya 4 meter tujuannya apa untuk kandang yang ada di luar itu termasuk kandang ini bisa ada di dalam sini dengan aman dan nyaman dalam pembuatan kandang ini tidak bisa dilakukan dengan sendirian teman-teman disini dibantu oleh kakak saya ini bagian pecel-pecel ring nah disini juga dibantu oleh PRT sedang menggali kak ya selamat pagi ya selamat pagi lagi beraktivitas Oke PRT sedang beraktivitas menggali lubang untuk yang rambu penyangga pager nanti ya Nah ini teman-teman menurut informasi ini PRT sangat berbakat sekali di dalam bidang apapun pertukangan bisa menyanyi bisa terus apalagi sambutan pastinya apa ya Insya Allah bisa kalau untuk acara apa itu Pak pernikahan Insya Allah bisa pokoknya Insya Allah bisa serba bisa Nah untuk kandang ukuran 4 meter nanti nanti akan diisi kandang-kandang ini kandang lobet ya nanti akan diisi kandang burung balek isi burung balek ini ini totalnya ada 20 kandang ya yang ada di luar ini nah ini dia nanti untuk burung yang akan mengisi kandang baru ada burung balek sebanyak ini ada di luar ya ini warna pit jambul kuning sama lutino mata merah jambul kuning ini sudah perpasang-pasang semua ya ini juga ada lutino mata merah semua masih ada grey jambul kuning ada grey jambul kuning ini ada albino mata merah ini ada sepasang lutino mata merah juga masih itu juga ada grey dan jambul kuning burungnya Insya Allah untuk pengisian kandang sudah ready semua masih Nah untuk kandang yang tadi di dalam serasa kurang nanti jadi di dalam sini juga ada kandang ini nanti akan dikeluarkan semua untuk pengisian kandang baru oke oke masih dengan Pak RT selamat bekerja Pak RT yang menjelang torek oke pagi menjelang siang itu maksudnya kata-kata PT baduku berabutan ya keberi 139 ya cintaku bukan cinta buatan baikkan kuku malah katanya teknik menggeraji yang benar gimana pernya gimana gimana ini gosah-gosah keras-keras gini aja pelan-pelan ya pelan-pelan Alhamdulillah untuk pemasangan pakar kandang Trisnaval yang baru sudah hampir selesai teman-teman ini tinggal finishing saja nah ini teman-teman untuk pemasangan pakarnya sudah selesai sudah mulai terbentuk ya kandangnya nanti yang sebelah samping yang ini akan diberikan terpal supaya tidak kepanasan dan kehujanan oke jangan lupa istirahat dulu teman-teman seruput Halo Pak RT Pak Mudi ini sedang ngapain Pak Mudi sedang melaster ini ini tekniknya cepat cepat sekali ya oke nah kemarin itu ada yang tanya katanya Pak Mudi itu bisa MC Oh bisa-bisa-bisa contohnya gimana Pak para hadirin hadirin di dalam tempatan ini izinkanlah saya menyampaikan siang ini yang meriah kita setuju 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 ya hasil lagi nih harus kita dari kota Pak di Jawa Tengah kita panggil sama-sama kita sambut sama-sama siapa dia Andi Pak Mudi ya oke wah ini cocok nih buat teman-teman teman-teman yang mau request nih buat MC dari Ngeplak Kidul bisa menghubungi Pak Mudi di 082-226-205599 oke nah di sekelilingnya ini sudah terpasang terpal ya yang bagian atas saya kasih waring nanti atasnya juga yang belum terpasang waring akan saya pasang waring juga karena ini belum selesai saya semua kadangnya sebagian sudah saya masukkan ini kakak saya sedang memasang lampu ya untuk mengatur kelistrikan nah untuk sumber listriknya di sebelah sini dekat pintu stop pentaknya ini dia teman-teman calon penghuni kandang burung falak yang baru ada beberapa pasang burung falak dan juga lovebird nah ini sengaja saya datangkan lovebird dari daerah kudus warna biula ya jenis biula warnanya bagus-bagus saya suka sekali saya review sedikit ya apa aja yang ada di kandang tresna falak yang baru ini ini adalah pengiriman burung falak ya kalau mau kirim luar kota pakainya keranjang buah ini saya beli sengaja banyak untuk stok nah untuk kandangnya sekelilingnya sudah diberikan terpal ya warna biru warnanya terah biar tidak ada apa air hujan yang masuk dalam kandang kita spill juga pintunya ini unik sekali cukup digeser saja teman-teman sudah bisa buka serasa di hotel tapi hotel burung nah ini suasana di dalam kandang burung falak di siang hari alhamdulillah kandangnya sudah tersusun agak rapi ya ini sudah saya kasih banner semua di sekelilingnya di samping sebelah kiri kandang saya kasih banner biar tidak saling ketemu ya antar pasangan dengan pasangan lainnya ini indukan empat pasang baru saja saya masukkan ada empat pasang ini cetak lutino ini teman-teman seperti lutino dan juga indukan lutino sama lutino untuk ruangan bagian atas saya kasih waring seperti ini ya biar tidak terlalu panas ada lampunya juga penerangannya pada malam hari biar ini sudah cerah tidak gelap nah ini beberapa kandang belum saya susun karena alatnya belum ada ini gambaran yang sudah tersusun pangkringannya sudah lengkap semua sudah saya masukkan indukan dua pasang juga ini khusus buat burung lovebird ya sudah saya isi dua pasang juga teman-teman nanti selebihnya saya apa namanya indukan yang ada di luar saya masukkan ke dalam untuk listrikanya tadi masih sama sudah terpasang di sana nah ini nanti saya kasih ini yang bawah seperti kandang-kandang lainnya saya kasih dasaran ini stok potaknya di sini nanti ada akwariumnya di sebelah sini ini ini saya bersihkan dan sebelahnya nanti untuk tempat pakan ya khusus pakan nah biar tersusun kandangnya rapi bersih dan juga nyaman demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih suun terima kasih